Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini terima kasih sudah banyak pesertanya. Yang saya hormati ini Pak Kapolda Sumsel, Irjenpol, Profesor Dr. Eko Indraheri. Ini terima kasih. Kemendan, ini sudah bersedia mengisi acara Forum Ilmu Kepolisian. Ini terima kasih juga Bu Herlina. Ini dari Unhan. Ini beliau akan menguji disertasi pun juga menyempatkan waktu untuk bisa bergabung dengan kita. Juga rekan-rekan yang lain ini kita akan mendengarkan atau berbincang-bincang, berdiskusi tentang pembinaan sumber daya manusia. Ini Profesor Eko Indraheri ini beliau menekuni di bidang pembinaan SDM ini bukan hanya sekarang, tapi beliau sudah cukup berpengalaman menangani berbagai permasalahan. Karena sumber daya manusia ini aset utama bangsa, aset utama polri juga kaitannya dengan membangun polisi yang profesional, modern, terpercaya, yang cerdas, bermoral. Ini juga perlu ada suatu sistem. Nah nanti beliau akan menyampaikan bagaimana mengatasi. Bahkan beliau memberikan yang bermasalah pun ini beliau punya triknya, punya strategi-strategi yang mungkin menginspirasi kita semua atau memotivasi kita untuk bisa belajar banyak dari beliau. Ini sore hari ini saya dengan Bu Vita nanti akan mungkin tiktok dengan Pak Eko dan juga rekan-rekan sekalian silakan untuk nanti berdiskusi, bertanya. Maka persempatan, kesempatan pertama ini kami persilakan Prof Eko Indraheri untuk menyampaikan presentajenya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Profesor Krishnanda, Bu Dr. Vita, Bu Herlina, dan teman-teman sekalian. Selamat ya Pak Krishnanda jadi Profesor. Alhamdulillah saya ikut bangga dan juga teman-teman yang adik-adik kita juga segera dapat jadi Profesor semuanya. Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Krishnanda dan Bu Dr. Vita yang memberikan kesempatan saya untuk sedikit berbagi ilmu pada sore ini. Dengan waktu yang sangat singkat mungkin saya enggak bisa mengeksplor semua ya tapi barangkali inti-intinya saja yang bisa kita sebagai pembelajaran lah. Barangkali lebih konsepnya lebih pada sharing informasi lah. Jadi Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang berbahagia sore ini saya kurang lebih tepat 4 bulan 5 hari saya menjabat Kapolah Sumsel. Nah ini tentu sebagai masih pejabat yang baru pada waktu awal-awal saya menjabat tentu biasalah kita yang namanya polisi itu selalu belajar dari permasalahan yang ada di Molda. Kita belajar karetik daerah belajar tentang permasalahan-permasalahan ya kita melihat lah bagaimana kekuatan dan kelemahan organisasi kita. Dari konsep itu saya menemukan dari konsep itu saya menemukan ada beberapa hal yang membuat saya tertarik terutama berkaitan dengan masalah pembinaan personil di Sumatera Selatan ini. Kita lihat dulu dari data ya khususnya data yang berkaitan dengan masalah kejahatan saya lebih fokus kepada kasus narkotikanya ya karena di saya lihat kelanggaran personil saya dulu itu ada banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan anggota ini sudah kita rekrut setengah mati karena saya kan di Mabes Podi sebelum jadi SDM itu saya tahu betul bahwa merekrut anggota itu tidak mudah sudah kita dibatasi dengan jumlah terus juga kompetensi juga kita harus tingkatkan nah ini yang saya tidak didika pola ternyata ini banyak anggota yang dari tahun ke tahun itu ada yang pelanggarannya yang paling besar ada pelanggaran masalah tidak masuk dinas ada yang pelanggaran masalah narkoba kemudian juga yang di tidak pidana umum dan seterusnya ini data ini dan pada waktu itu awal satu bulan pertama saya harus memberhentikan anggota saya di PT DH karena narkoba jadi ada 14 anggota ini saya berhentikan karena yang paling besar adalah kasus narkoba disersi ada tapi hanya tiga orang kemudian itu juga disersi nah dari inilah saya berpikir ini kok narkoba di tempat kita banyak dan banyak melibatkan anggota kita lanjut ini jumlah anggota Polri yang menjadi tersangka kasus narkoba ini ada 31 anggota Polri ada yang sebagai pemilikan bahkan ada yang sebagai pengedar nah penegara ini gak bisa kita tolerir kita paksa kita PT DH kemudian barang bukti ini yang ditemukan ada cukup banyak 359 gram sabu dan ada 445 butir ektasis ini yang jadi fokus saya pada waktu awal-awalnya lanjut terus nah dengan yang saya melihat dari kondisi ini saya berpikir harus ada cara-cara yang berbeda karena saya tahu kalau saya hanya sedang mempunis orang mem PT DH sementara saya sendiri susah untuk mendapatkan personil yang baru disamping itu juga tentu apa gunanya saya jadi pemimpin kalau hanya sedang mempunis oleh karena itu saya mencoba lah melihat dulu apa sih persoalan yang terjadi kita tahu bahwa tadi Pak Hos sudah mengatakan Pak Wisnanda bahwa SDM ini kan sebagai human capitalnya lah yang memiliki skill ability ada kreativitasnya juga ada pengalaman hidupnya attitudenya dan seterusnya dalam dia berkarir itu dipengaruhi oleh dua faktor faktor yang ada di internalnya dan ada yang di ekstralnya kalau ini muncul dalam proses pemimpinan karirnya akan ada dua polisi disitu bad dan good police nah yang bad ini yang harus saya pikirkan kalau yang good is okay lah kita tinggal meningkatkan memelihara dan seterusnya dengan berkonsep seperti ini saya berpikir dengan teman-teman dengan staff saya kalau anggota kita banyak yang dipecati karena kasus narkoba tentu ini menjadi hal yang kontraproduktif terus peran kita sebagai pemimpin apa akhirnya saya dengan menggunakan konsep lokal saya namakan itu Mang PDK Jero Mang itu kan panggilan akrab untuk orang Palembang ya PDK itu singkatan dari Polisi Dulur Kito sebenarnya konsep ini dimulai dari saya ingin mendekatkan diri mendekatkan antara polisi dengan masyarakat dengan muatan lokal yaitu bagaimana polisi menjadi saudara daripada masyarakat tetapi ikon ini saya angkat menjadi konsep dalam membenahi anggota-anggota saya yang bermasalah khususnya terkait dengan narkoba akhirnya saya berharap dengan konsep ini mereka yang bad polis menjadi good polis dengan mempunyai otakannya adalah integritas dan anti narkoba oke lanjut bagaimana cara saya tentu saya kan gak bisa kalau saya suruh mereka saya tangkapin dulu kan tidak efektif saya buktikan dulu kesalahan tidak efektif sudah saya bilang begini kita buatlah surat pengakuan dosa sebenarnya bukan pengampunan pengakuan dosanya saudara-saudara anggota-anggota saya yang pernah atau masih menggunakan narkoba saya buat TR kamu segera membuat surat pengakuan dosa dan ajukan ke saya apakah yang pernah menyalahkan narkoba menyadari bahaya narkoba kemudian nanti meminta maaf dan bersedia mengikuti pembinaan ini konsepnya adalah konsep kesadaran daripada pribadi yang bersangkutan saya kaget juga 21 Juni sampai dengan 25 Juni saya ultimatum tanggal 25 Juni keluar saya pikir mungkin hanya 20 30 atau di bawah maksimal 500 ternyata 260 personel yang mengakui menggunakan narkoba ini sesuatu yang luar biasa bagi saya ini tantangan bagi saya challenge untuk saya bagaimana anggota-anggota saya yang bermasalah ini bisa saya menjadikan good police lanjut saya karena waktu terbatas saya mencoba membangun konsep dari bagaimana meng PDK Jero ini Jero itu kalau saya boleh katakan itu ada dua definisi atau arti secara harbiahnya Jero bahasa pelembang itu kapok kapok itu tidak mau melakukan perbuatan lagi tapi Jero diplesetkan dari kata nol artinya dia dari dia melakukan hobi bukan mungkin ada juga yang pengedar narkoba itu dia betul-betul jadi nol tidak lagi berhubungan atau bermain dengan narkoba jadi betul-betul nol menjadi polisi yang good police itu konsep PDK Jero tadi Jero itu bahasa Palembang bahasa lokal di sini konsep yang coba saya bangun dengan bersama teman-teman PJU tentu kami membangun ada beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan katakanlah pembinaan kepada mereka sebenarnya ini juga tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 bagaimana polisi kita organisasi Polri itu juga melakukan pembinaan ulang terhadap anggotanya nah ini yang mungkin barangkali perlu dirumuskan lebih spesifik nanti tentu Mabes Polri yang akan mencari rumusan itu tapi saya coba sajalah waktu itu coba kita dengan 260 orang anggota yang bermasalah ini apa yang harus kita lakukan kita coba mulai dari pembinaan mentalnya pembinaan fisik pembinaan motivasi outing bin spiritual sampai dengan penutupan inti semua ini adalah bagaimana sebenarnya adalah menguongke itu konsep dasarnya jadi dari awal saya terlibat langsung saya memilih langsung personil-personil yang bisa menjadi idola bukan hanya sekedar marah kalau marah banyak kita kalau hanya sekedar marah itu banyak tetapi dia bisa memberi motivasi menjadi idola daripada orang-orang yang bermasalah ini jadi konsepnya kita tidak menyalahkan orang-orang yang bermasalah tapi bagaimana orang yang bermasalah ini menjadi nol kemudian menjadi lebih baik itu konsep dasarnya sehingga saya memilih betul personil-personil yang dilibatkan disini adalah pertama ada yang mau pilih betul kemudian mereka sadar bahwa ini menghadapi orang-orang yang bermasalah sehingga kita lebih banyak menurut saya adalah lebih banyak kepada konsep sebagai orang yang bisa menjadi toladan pemindahan mental ini saya kira ini hanya sekedar materinya saja tapi ini bisa dimodifikasi bagaimana saya juga harus masuk pejabat-pejabat yang juga masuk masuknya tidak sebagai pimpinan sebenarnya itu tetapi lebih kepada orang tua lebih kepada bapak kalau pimpinan tentu lebih banyak merintah atau lebih banyak pada konteksnya adalah konteks directing seperti itu tapi ini lebih banyak konsepnya adalah bagaimana mengajak mereka secara bersama-sama kemudian pimpinan fisik ini saya kira biasa saja nah pemberian motivasi ini yang agak menarik ini adalah adanya testimoni testimoni adalah dari anggota-anggota kita yang pernah bermasalah dengan narkoba dan saat ini sudah berhasil ada yang menjadi Kapolsek ada yang menjadi Kanitserse dan seterusnya dialah yang memberikan motivasi menceritakan bagaimana kondisi dia sebelum dan saat sekarang ini ada salah satu bintara yang kebetulan pada waktu saya jadi karosdem di Lampung dan sekarang ada di Palembang yang bersangkutan dia dulu menggunakan putau dan pernah saya latih hal yang sama dan saat ini dia sadar yang namanya Kijing alias Nepri itu saya semua memberikan masukan kepada mereka tidak mengajari hanya memberikan informasi saja saya dulu seperti ini sekarang seperti ini harusnya jadi akhirnya anak-anak yang 260 orang ini berpikir dia memahami dia dan menyadari tanpa kita harus marah dan marah kegiatan outing nah ini yang luar biasa ini saya bawa ke Lapas Lapas itu kebetulan ada mantan anggota Polri bahkan juga TNI yang sebagai pengedar di Lapas tersebut dan dalam jalan hukuman dia memberikan testimoni itu menambah kekuatan motivasi bagi yang 260 orang ini ada kita bawa ke pelabuhan kita bawa ke rumah sakit ke pelabuhan ini mereka bekerja sebagai kuli bangunan atau kuli pengangkut semen jadi mereka sadar bahwa jadi polisi dengan gaji yang seperti itu katakanlah kurang itu lebih sangat lebih bagus daripada jadi kuli bangunan atau jadi kuli pengangkat semen di pelabuhan sudah kita harus mengangkat berat upahnya sedikit ini di rumah sakit ini sebenarnya ini apa rumah rumah sakit jiwa ini kita lihatkan pada mereka ini loh orang-orang yang kena narkoba nah yang terakhir dibawa ke pemakaman umum jadi dia ditaruh di pemakaman umum ini loh kalau kamu nanti tidak sadar lagi kamu akan kembali ke sini kita semua akan kembali ke sini dan ini Alhamdulillah dari sekian banyak yang menarik bagi mereka setelah saya adakan survei itu pada pemakaman umum ini yang membuat mereka sadar bersama dengan keluarganya anak dan istrinya kita ajak di situ untuk merenung sama-sama kita memikirkan bahwa kita akan kembali ke sana berikutnya adalah pembedaan spiritual ini ada itikaf ada ibadah kelompok dan seterusnya tapi ini biasa saja itikaf saja yang tidak berbeda dan konsep penutupannya ini kita menguongki mereka semua PJU Ibu Bayangkari hadir keluarganya hadir para keoperasian komandannya hadir sehingga mereka betul-betul merasa dibutuhkan dan merasa dihargai sehingga sadarnya luar biasa termasuk juga ada pemusuhan barang bukti dan seterusnya ada penghargaan dan seterusnya lanjut ini konsep kegiatannya saya kira ini hanya teknis saja lanjut saja nah yang paling penting rekan-rekan sekalian banyak kita lihat program-program yang kita lakukan polis sudah banyak tidak hanya Polda Sumsel saja yang melakukan hal seperti itu tetapi sebagian besar itu berhenti pada konteks yang tadi kembali ke D ke atas ke atas terus E atasnya atas C nah jadi berhenti sampai dengan kalimat penutupan itu yang banyak tada kutip kurang pasnya lanjut kembali ke sana kembali ke tempat tadi padahal yang paling penting adalah memaintenance mereka jadi pasca latihan ketika saya jadi karos DM di Lampung anggota saya yang saya latih dengan nama Attaubah itu sampai sekarang saya masih berkomunikasi tiap tahun kita masih mengadakan reuni ini namanya maintenance mereka pangkat bintara tapi kita mohon maaf kita kebetulan sudah jadi bintang kita ajak mereka diskusi ngobrol itu bagi mereka sesuatu yang luar biasa nah pasca latihan ini sebenarnya yang paling menentukan apakah yang bersangkutan akan jadi baik atau tidak karena kalau pelatihan semua itu dijalankan mungkin baik pada saat itu tetapi satu tahun dua tahun kita akan melihat apakah hasilnya akan seperti yang kita harapkan jadi sebenarnya program ini adalah lebih konsepnya lebih pada jangka panjang bukan hanya subdibil heb supaya dibilang hebat kita membuat grup WA ini ada memang PDK Jero 1, 2, 3 setiap pagi kita berkomunikasi setiap hari berkomunikasi kemudian ada mentoring dan counseling ini setiap minggu kita minta jadwalnya dan kita minta laporannya para kasatker atau kasatwil yang sebagai pemimpin dan kasatwil dan melamporkan kepada kita setiap bulan sekali apa yang dilakukan masalahnya dan mungkin kendala-kendala yang dihadapi termasuk tentu perkembangan juga ini berkaitan dengan evaluasi dan monitoring bagaimana yang sudah terjadi di wilayah dan ada reward and punishment dari beberapa teman-teman kita yang saya kita menjadikan meng PDK Jero tadi itu ada dua yang terpaksa harus kita mungkin akan kita PTDH karena masih melakukan hal yang sama karena kita tetap melakukan tes urin mendadak yang di ujung sana itu kita apa setiap minggu setiap bulan mereka tetap kita tes urin nah yang kena kita akan hukum tidak kita ampuni lagi ini juga ada kunjungan supervisi dan dari PJU dan kita juga hadir ke sana kemudian membuat sibuk nah ini seharusnya energi-energi anak buah kita yang bangkatnya pada golongan pintaran sangat luar biasa kalau pimpinannya tidak membuat dia sibuk dengan berbagai macam kegiatan pasti energi yang luar biasa itu disalurkan ke hal yang negatif makanya saya sudah perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan olahraga sederhana saja olahraganya ya kalau saya bilang saya berikan takraw sepak takraw itu karena bisa dimainkan oleh minimal enam orang dan seterusnya jadi di polsek pun bisa dilakukan lanjut nah ini yang kita lakukan bimbingan konsulin oleh mentor jadi kita sprintkan seniornya menyampaikan kepada kita nah ini seperti ini salah satu contoh WA dari salah satu anggota yang sudah kita latih saya menyampaikan salam selamat pagi bagi kita seorang pimpinan mungkin hal yang biasa menyampaikan salam tapi bagi anak buah itu sesuatu yang luar biasa bisa memberi motivasi salah satu contohnya bagaimana dia menjawab terima kasih atas perhatian dan kemudian Bapak Kapolda yang telah meluangkan waktu untuk membina kami untuk menjadi anggota yang berintegritas dan bebas dan berubah sekali lagi saya pribadi khususnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini kan sebuah pernyataan yang sederhana dan tulus dari anak buah tentu ini harus diuji lagi apakah dia akan berhasil atau tidak ya tapi ujiannya kalau saya bilang enam sampai satu tahun atau lebih dari itu bukan sekarang kalau sekarang ini pasti lebih konsepnya mungkin masih anggat-angat seperti itu lanjut nah ini keluarga lihat tuh kaos yang dipakai oleh anak dan istri daripada keluarga yang ikut pelatihan dia tulis bagaimana kami sayang papa sederhana tetapi ini sangat menyentuh banyak pada saat pertemuan ini banyak yang nangis dan seterusnya ini beberapa masukan ingin sembuh dan seterusnya terus berkomunikasi kita jadi tidak kita lepas jadi pelatihan itu hanya sebuah proses tetapi yang penting adalah maintenance pada mereka supaya mereka minimal kalau dia sudah baik itu dipertahankan syukur-syukur dijadakan lebih baik lagi lanjut ini pembinaan yang dilakukan di masing-masing wilayah kita minta laporannya bagaimana mereka yang beragama Islam melakukan kegiatan sholat berjamaah dan seterusnya lanjut nah dari dua bulan kita melaksanakan kegiatan ini ada beberapa yang mungkin cukup mengembirakan ini salah satu mantan pengguna narkoba si Bribka Endang ini membuat industri kreatif cinderamata dari kayu nah ini kan di samping untuk mengisi kesibukan juga tentu menghasilkan penghasilan lain ada yang membuat ini berkuali Jaya Ependi dari Lahat ini membuat pusam PMP ada yang membuat industri kreatif dan rekreasi ini dipasilitasi di Pores Prabu Muli membuat kolam-kolam ikan dan seterusnya lanjut nah yang berprestasi antara lain tadi Nepri Nepri itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kehutanan karena dia memodifikasi sepeda motor menjadi alat untuk memadamkan kahutlah itu ada penghargaan khusus ini mungkin lupa kemudian ini ada salah satu si Hariono ini sekarang menjadi penjual lebah madu lebah itu dia memproduksi di daerah Prabu Muli nah ini menurut saya sesuatu yang ya paling tidak dia melupakan bahwa dia dulu adalah pengguna narkoba lanjut nah yang lebih membanggakan lagi kemarin kita berhasil menangkap 748 kg ganja ini salah satunya yang berpakaian kuning sana itu adalah pelaku yang menangkap anggota kita yang menangkap itu lulusan Mang PDK Jero yang mereka ikut pelatihan nah ini kebanggaan kita artinya dari dia pengguna dia bisa berubah menjadi pelaku atau menjadi membantu polisi dalam melakukan penangkapan terhadap narkoba ini prestasi yang luar biasa termasuk juga ada yang kita beri penghargaan ini dengan alumni yang bergabung dengan tim mengungkap kasus 6 kg sabu ini menurut saya suatu prestasi inilah yang kita ingin harapkan dari pelatihan pelatihan tadi lanjut nah ini piagam-piagam penghargaan yang kita berikan yang mengungkap kasus narkoba ada si David ada Dodel Semana dua Bintara ini adalah mantan Mang PDK Jero atau mantan mereka yang dilatih atau dibina untuk menjadi lebih baik sekarang bisa memberikan masukan karena memang dia kan bagian dari mungkin sedikit ikut masuk sindikat seperti itu sehingga sekarang dia memberikan informasi yang cukup bahkan melakukan tindakan-tindakan kepolisian untuk memberantas narkoba lanjut ini kegiatan kita lakukan bagaimana mereka di uang ke kita sama-sama itu ketika di slide sebelah kiri atau putus sebelah kiri itu ketika kita mengambil sampah itu kami pun juga hadir di sana dan sama-sama mereka ketika yang di tengah ini di bawah tengah itu mereka ada di pemakaman umum ada yang bersama keluarga kita juga hadir di sana dan seterusnya dan seterusnya yang paling penting adalah bagaimana mereka itu di uang ke karena kalau kita hanya sekedar menghukum betapa banyak anggota Polri yang habis di PT.DH tanpa kita bisa memberikan sesuatu nilai yang lebih untuk dia menjadi lebih baik lanjut ini hanya sekedar aja ya atau apa teks lah seperti ya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling beramat bagi sesamanya nah ini yang kita selalu gaungkan kepada mereka supaya mereka ini sadar bahwa selain dia polisi dia juga dituntut akan nanti pertanggung jawaban dia kepada Tuhannya dan mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik yang berpat bagi sesamanya lanjut sekian ya ya Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian jadi saya pikir ini hanya sebuah konsep karena waktunya singkat tapi saya ingin mengatakan berbagi pengalaman bahwa ternyata anggota kita itu kalau kita yang baik itu tentu kita akan mudah mengelolanya justru sekarang ini pemimpin itu adalah diuji dengan mengelola orang-orang yang tidak baik kalau aset dia sebagai modal aset organisasi itu is oke tapi ada juga yang menjadi beban ini yang menjadi beban yang menjadi beban inilah yang harusnya kita selesaikan kita cari solusinya tidak pemecatan itu adalah solusi terakhir kalau menurut saya kalau semua anggota kita dipecat habis kita bagaimana sekarang peran pemimpin peran kita bersama-sama untuk menjadikan anggota kita yang tidak baik yang bad polis menjadi good polis saya kira itu sekali lagi dengan keterbasan waktu dan mungkin banyak yang kurang saya mohon maaf tapi mudah-mudahan paling tidak ini memberikan gambaran apa yang telah kita lakukan tentu masih jauh dari sempurna oleh karena itu diskusi dan sebagainya menyebabkan yang penting dalam kegiatan ini terima kasih Pak Kris Nanda dan teman-teman Bu Pita silakan kalau ada yang ingin menyampaikan kita diskusi dan sebagainya terima kasih Pak Kris ya Prof wah ini luar biasa ini sangat inspiring sangat menginspirasi jadi beliau ini melakukan kepemimpinan yang transformatif beliau memulai dari segala kekurangan melihat orang ini dari baiknya jadi bukan hanya sekedar menghukum atau menyalahkan ini saya catat ternyata konsepnya luar biasa ini Pak Eko ini sangat penting dan mungkin juga bisa ditulis pengalaman yang luar biasa ini apa namanya Mang PDK Jeru ini bisa menjadi satu model pembinaan sumber daya manusia ini walaupun tadi secara singkat poin-poinnya nih kalau saya tangkap ini banyak sekali beliau pertama kali menggunakan lokal jenius atau kearifan lokal sehingga lebih memudahkan orang untuk paham begitu ya dan beliau punya spirit bahwa manusia itu bukan sekedar dihukum menghukum itu paling terakhir dari sentuhan hati menjadi orang tua menyentuh mengangkat menyadarkan ini namanya nguongke karena tugas polusi salah satunya nguongke nguongke itu mengangkat harkat dan martabat memanusiakan manusia nah sentuhan-sentuhan hati ternyata apa yang dilakukan menurut saya ini akan menjadi suatu kekuatan buat kita ini saya catat ini banyak sekali nih nah kalau rame-rame ini gimana dari konsep zero yang tadinya hanya apa namanya kakok atau zero ini akan dari zero to hero ini luar biasa nah ini juga dilakukan secara apa namanya bertahap artinya beliau juga menyadari bahwa bukan siap gerak baik gerak gitu ya tetapi sentuhan-sentuhan hati ini memotivasi membangun role model dengan pola ajrih AC jadi memang anggota-anggota yang bermasalah ini memang perlu dibantu didukung dan dikembangkan ini saya sangat menarik program outing wah ini luar biasa nih Pak Kapolda karena melihat orang-orang yang tadinya mungkin balelo jengkel putus asa mereka tidak bisa diberitahu tapi dengan cara outing ini sangat menyentuh hati karena manusia ini pada dasarnya adalah punya hati nurani dan ini beliau saya salut beliau ini punya komitmen punya integritas dan konsisten ini beliau dari dulu selalu mendekat dengan pendekatan hati dan ini salah satu yang memang menjadi tanggung jawab pemimpin adalah beliau selalu memulai dari belajar dari kesalahan bukan sekedar menyalahkan ini membangkitkan ada mentoring ada ada sentuhan hati bahkan memberikan salam beliau tidak melihat pangkat jabatan gelar apapun tapi menganggap manusia ini sebagai aset utama daripada institusi ini sehingga beliau menyadari menjadikan polisi ini tidak gampang menjadi polisi ini sangat luar biasa melalui berbagai tes berbagai saringan nah ketika ada sesuatu ternyata hasil yang dilakukan beliau dalam waktu yang cukup singkat ada beberapa yang sadar ada yang mulai baik beliau juga tegas yang tidak bisa diperbaiki langsung PTG tapi yang memang orang-orang yang perlu disentuh dengan keluarganya ini wah ini menurut saya saya pun mendengarnya Pak Eko ini saya merinding ini sebetulnya bagaimana ini keluarganya ikut bahangga ikut bahagia ada yang berhasil untuk produktif dan ini komunikasi dan main tenang inilah yang beliau konsisan lakukan walaupun beliau sudah di Sumatera Selatan binaan di lapung tetap ada dan ini apa namanya manfa Diko Jero ini menurut saya sangat menginspirasi dan perlu ditularkan ini untuk adik-adik mahasiswa saya kira ini pembelajaran yang baik saya kira ini juga bisa dijadikan suatu model untuk pembelajaran terutama pembinaan sumber daya manusia ini Bu Vita silahkan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof Eko tadi silahkan ya baik terima kasih General Profesor Eko Indraheri ini memang selalu memberikan banyak inspirasi inspirasi pada pengolahan sumber daya manusia memang beliau selalu memberikan implementasi bagaimana power and influence di dalam kepemimpinannya beliau punya power tapi beliau ingin memberikan power itu kepada hal-hal yang sangat positif rule model itu adalah kata kunci yang yang saya selalu perhatikan itu beliau di dalam memimpin di semua tempat sepertinya seperti seperti itu beliau di SSDM juga begitu gitu jadi kalau jadi anggota beliau itu gak pernah bisa santai-santai begitu nah memang salah satu konsep beliau adalah membuat sibuk tetapi membuat sibuk dalam pengertian yang sangat positif begitu jadi saya juga tidak heran begitu ketika misalnya satu situasi yang misalnya agak carut-marut begitu beliau datang begitu itu akan lebih mudah tertata dengan baik satu catatan penting bagi saya adalah beliau menerapkan sebuah konsep di mana mengoptimalkan rekan-rekan yang punya potensi masalah itu menjadi agent-agent perubahan hingga agent-agent perubahan ini akhirnya dia menjadi sebuah fasilitator di dalam transfer knowledge dan secara tidak langsung sebetulnya Profesor Eko Indraheri ini membangun mendorong dan mempertahankan kesinambungan dalam sebuah knowledge management manajemen pengetahuan di mana dengan keterbatasan semua sarana prasarana beliau mencoba untuk memainkan sebuah situasi dengan memberdayakan orang-orang yang bermasalah tadi membuat mereka merasa memiliki arti dalam institusinya nah ketika mereka merasa punya arti maka mereka akan berusaha keras untuk memberikan kinerja terbaiknya jadi ini saya pikir menjadi salah satu yang apa namanya yang baik begitu ya untuk dijadikan sumber inspirasi begitu dan satu hal lagi adalah nguwongke nah nguwongke ini perlu power dan profesor punya power dan menggunakan power itu untuk membuat orang yang merasa dirinya sudah jatuh itu menjadi sesuatu yang punya arti dalam organisasi mungkin itu general kita harus berbagi tadi saya lihat ada Pak Edi Susanto ini ya yang ingin mungkin berbagi pengalaman mungkin ya Pak Edi Susanto ini anggota yang ikut counseling dari Mang Padigo Jeru ini Pak Edi ini punya pengalaman yang bisa diceritakan kepada rekan-rekan ini salah satu dampak atau efek dari program yang Pak Kapurda terapkan silahkan Pak Edi untuk bisa bercerita pengalaman ini akan sangat berharga bagi kita semua belum masih dimute Pak Edi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mohon izin Cindra Mohon izin Komandan sedikit menyampaikan bahwa dalam kegiatan pembinaan personil Mang PD Kajero gelombang 1 2 dan 3 kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Kapurda menjadi konselor adiksi jadi saya beserta rekan-rekan dari Ikatan Konsulor Adiksi Indonesia melekat selama 1x24 jam kami mendampingi peserta pembinaan menyentuh sisi lubuk hati mereka berusaha menggali permasalahan apa yang timbul dan kami juga terlibat terus sampai dengan saat ini seperti yang Bapak Kapurda bilang tadi dalam hal maintenance artinya pembinaan itu memang lebih penting makanya kami juga selalu aktif dalam grup WA dalam forum-forum diskusi dengan sesama dengan rekan-rekan alumni yang terlibat dalam pembinaan tersebut Alhamdulillah saat ini rekan-rekan alumni pembinaan sudah banyak yang berprestasi seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Kapurda namun kami belum merasa cukup berbangga karena ternyata masih ada juga rekan alumni yang kemarin melakukan kesalahan yang sama yang tentunya akan mendapat punishment sesuai dengan kesalahannya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Pak Edi ini ada Bu Endang silakan Bu Endang ini Bripol Endang juga selaku anggota Mang Padi Gojeru yang gelombang kedua silakan Bu Endang ini Bu Endang sudah siap atau silakan ini cerita pengalaman pelanggan seperti ini ya silakan Halo ya silakan Bu Endang Halo mohon izin General dan para Komandan ya silakan jadi dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda kami Bapak Irjen Eko Heri Indra yang selaku Kapolda yang telah membuat terobosan membuat program Mang Padi Gojeru sehingga pada saat pasca kami setelah melakukan pelatihan tersebut Alhamdulillah dengan adanya pelatihan tersebut kami merasa seperti lahir kembali sehingga ada semangat baru untuk melaksanakan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga kami bisa dapat dipercaya kembali oleh pimpinan kami di mana di tempat kami bertugas dan Alhamdulillah berkat dari keahlian saya olah kayu sehingga ada ada sebagian rejeki lah yang diberikan oleh Bapak Kapol Stabos Palembang maupun Ibu Wakap Kapol Stabos Palembang untuk membuat proyek di kantor untuk merenovasi ruangan Ibu Munyusui di SPKT dan Ruansim Alhamdulillah dengan adanya program tersebut kami mendapat kepercayaan kembali dari pimpinan kami di mana kami bertugas sekian terima kasih ya terima kasih Pak Endang ini luar biasa ya artinya ini konsep yang Pak Kaporda terapkan ini bukan sekedar apa namanya yang berada di kelas tapi ini langsung dipraktekan dan ternyata hasilnya sangat luar biasa karena ini menurut saya memperbaiki ini tidak mudah tapi spirit yang dihasilkan ternyata berdampak yang luas nah ini silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi apa program Mang Pardigo Juru ini silahkan rekan-rekan PT Ika mungkin dari ini apa namanya dari para mahasiswa atau yang lain silahkan ini ada Pak Kaporis ada di lantas mungkin Pak Iwan Sakti Adi kalau ada silahkan Pak Iwan mohon izin jenderal kami menyimak seluruh yang disampaikan beliau sementara menjadi referensi kami untuk pertanyaan belum ada jenderal terima kasih atas pencerahannya Bapak Kapolda Sumsel yang sangat luar biasa insya Allah kami aplikasikan untuk di jajaran kami bertugas demikian Bapak Kristen Anda mohon izin ya terima kasih Pak Iwan ini mungkin ada yang lain atau mungkin Bu Vita akan memberikan tanggapan atas dua pengalaman dari anggota yang sudah mengikuti dari program Pak Kapolda tadi silahkan Bu jadi berdasarkan pengalaman tadi memang salah satu keberhasilan seorang pemimpin adalah bagaimana pemimpin itu bisa menggerakkan motivasi bawahnya motivasi anggotanya dan ini sudah dirasakan oleh anggota motivasi adalah energi penggerak dimana tanpa motivasi kita tidak punya gairah apa-apa begitu nah oleh karena itu maka kinerja anggota tidak dapat diharapkan muncul tiba-tiba tapi karena ada motivasi ada kepuasan kerjanya ada kepercayaannya ada rasa adil yang dirasakan oleh anggotanya mereka merasa dengan sentuhan-sentuhan kecil tapi langsung merasuk ke dalam hatinya mereka merasa bahwa oh komandan saya itu ternyata sangat memperhatikan saya oh ternyata saya saya itu punya arti yang sangat luar biasa oh ternyata tanpa kontribusi saya maka organisasi saya itu tidak akan berjalan dengan optimal artinya ketika anggota itu merasa bahwa dirinya diperlukan maka dia akan merasa punya peran ketika dia merasa punya peran maka dia punya kepuasan dalam bekerja kepuasan di dalam bekerja tidak hanya dalam bentuk materi tapi dalam bentuk kondisi kerja hubungan atasan bawahan yang oke kebijakan organisasi yang humanis ini juga mendorong anggota untuk lebih berkinerja dengan baik saya rasa itu terima kasih bu Vita ini tangkapannya ini ada mahasiswa nahal ini dari PTK silahkan siap terima kasih jenderal atas kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bapak kapalda jenderal bapak ibu sekalian rekan-rekan yang saya hormati mau izin jenderal saya mahasiswa STK angkatan 78 dahulu saya tahun 2012 catar dari polda lampung saat itu jenderal juga sebagai karo SDM nya terima kasih banyak jenderal atas segala bantuan dan inspirasi yang telah jenderal berikan saat itu hingga sekarang kemudian untuk menanggapi mengenai paparan telah disampaikan jenderal tadi menurut saya ini merupakan konsep yang sederhana namun luar biasa dimana jenderal seperti yang kami ketahui juga dulu selain berlatar belakang SDM juga berlatar belakang reskrim itu tidak berpikir bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tindak pidana itu ke arah deterrence namun justru bisa menunjukkan kepemimpinan servant leadership yaitu pemimpin yang melayani dimana banyak ciri khas dari servant leadership di program ini sangat nyata jenderal tunjukkan salah satunya yaitu healing dimana berusaha menyembuhkan dari apa yang kurang baik dari anggotanya mohon izin jenderal berkaitan dengan apa yang sudah jenderal sampaikan tadi kami izin bertanya karena yang paling berat menurut kami adalah menularkan jiwa kepemimpinan servant leadership itu kepada para bawahan jenderal dimana tadi yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya jenderal seorang ataupun pihak dari luar tetapi juga dengan tersendirinya ikut tergerak para atasan dari masing-masing orang yang menjadi target dalam program ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Prof. Kris Nanda belum di-unmute izin silahkan Saudara Ikrar Potawari selamat sore Prof. General izin saya Ikrar Potawari mahasiswa Pasar Sarjana Angkatan 9 PT. IK General dari pemateri yang disampaikan dari Prof. Irjen Pol Eko Indraheri bahwa sebagaimana disampaikan Prof. Kris Nanda maupun Ibu Vita di kelas bahwa pimpinan Poli itu harus berpikir konsep bagaimana konsep itu dijabarkan sehingga menjadi suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat ataupun organisasi sebagaimana juga disampaikan tadi Ibu Vita bahwa semua anggota Poli itu adalah bagaimana memotivasi sehingga bisa menampikan kinerjanya menjadi lebih baik atau performa manusia itu meningkat jadi motivasi itu adalah energi yang harus ditampilkan bagi setiap anggota Poli sehingga bermanfaat bagi masyarakat karena itu mohon izin Profesor dan Jenderal Kapalda Sumatera Selatan Irjen Paul Eko Intahiri kami sebagai mantan pimpinan dari Poda Lampung dulu kami sangat bangga dengan konsep ini nanti kami setelah kami selesai akan selesai mengikuti pendidikan Pasar Sarjana di TTIK kami akan berusaha menjabarkan konsep-kosep ini yang kemudian adalah yang perlu kita pikirkan tadi disampaikan bahwa ada anggota yang mengungkap sindika yang mana dulu adalah merupakan sindika dari pengendar narkoba yang perlu digarisbawahi adalah mungkin perlu dipikirkan keselamatan dari anggota tersebut karena merupakan ini adalah sindika narkoba yang merupakan kejahatan yang terorganisir tidak menutup kemungkinan bahwa anggota tersebut menjadi sasaran dari pelaku atau sindikat narkoba tersebut menjadi sasaran mungkin pembunuhan atau pelaku kejahatan lainnya sehingga perlu dipikirkan keselamatan personil tersebut untuk tetap bekerja menjadi anggota Polri sebagaimana sediakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Ikrar ini ada Saudara Karman ini melalui chat ini Maswa S3 PT.IKA ini bertanya kepada Pak Kapolda bagaimana penerapan demokratik policing di Sumatera Selatan pada konteks masyarakat Sumatera Selatan itu Pak Kapolda silakan untuk diberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan tadi silakan Pak Kapolda Selatan Prof.Kris Nanda dan Bu Kita saya coba menanggapi dulu dari mahasiswa Nahal saya bangga juga ini ternyata adik kita Nahal ini waktu saya karo SDM jadi calon tarunannya dulu ya Alhamdulillah saya ikut bangga dan Anda saya pikir dari pertanyaan dan statement Anda itu sudah menunjukkan Anda ini seorang akademisi yang luar biasa terus ya dipupuk saja tadi ada pertanyaan yang mungkin mudah untuk dijawab tapi sulut diimplementasikan ini bagaimana menularkan katakanlah yang saya lakukan ini kepada anak buah saya atau anggota saya yang memang kan saya tidak bisa bekerja sendiri ini yang paling sulit mudah menjawabnya tapi dalam prakteknya tidak semudah yang saya katakan karena ini perlu jam terbang perlu juga barangkali pemahaman dan yang paling penting adalah perlu wise wisdom ya bijak karena kita sebagai pemimpin ini kadangkan ego juga tinggi kita jangan kan pemimpin kayak saya kapola bintang dua mungkin pada pemimpin level-level kecil pun kita kadang ego itu lebih ditonjolkan ketimbang bagaimana kita mengelola ini jadi yang paling penting adalah bahwa sebagai seorang pemimpin berpikirnya sederhana saja saya pasti akan turun jadi pemimpin bawahan saya atau staff saya itu akan menjadi pemimpin pada masanya nah pemimpin-pemimpin yang pada masanya sekarang harus kita siapkan dengan baik seperti dekna hal ini nanti akan menjadi pemimpin pori pada waktunya harus disiapkan dari sekarang jadi gak bisa ada saingan ini sering kalian antara pemimpin atas dengan pemimpin level tengahnya atau pada level bawahnya itu sering ada seolah-olah saingan kepemimpinan gak ada harus semua sama persepsinya yang kedua adalah nothing tulus ini yang berat nothing tulus itu gak ada kepentingan kalau bahasa kami dulu itu catur prasya itu tansa trisna gak terikat trisna pada sesuatu jadi kita bekerja ini jangan sekali-sekali mengharapkan penghargaan mengharapkan pujian saya sudah siap kepada para pelatih-pelatih termasuk Mas Edu Susanto kita disini siap untuk dicaci siap untuk dimarah siap untuk melayani jangan menggunakan pangkat dan jabatan kita untuk melatih mereka gak akan berhasil itu itu konsepnya terus bagaimana nih memilih personal-personal yang sebanyak nah ini harus pengamatan nanti sepanjang nanti dengan pengetahuan keterampilan pengalaman eksperiennya nah nanti akan ketemu itu kita akan bisa melihat orang yang bisa sepaham dengan kita mengerti dengan kita dan mau bersama-sama dengan kita tetapi semua itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa menjadi toladan kalau kita gak bisa jadi toladan gak bisa mereka staff kita sama dengan kita melihat pimpinan kita oh saya saya ingin ikut gaya kepimpinan mereka ini atau pimpinan saya karena saya tahu beliau tulus tapi kalau kita enggak kita bohong munapik dengan berikutnya gak akan bisa itu kebaca sama anak buah kita jadi kuncinya adalah tulus nah tulus ini kayak bilang mudah diomongin tapi sulit dilaksanakan saya juga belum tentu tulus saya mungkin masih banyak faktor-faktor lain tapi saya berusaha untuk seperti itu jadi memang konsep ini tidak mudah menjawabnya tapi sulit dalam pelaksanaannya sama dengan konteks kepimpinan teori kepimpinan itu banyak banget semua orang tahu semua tapi begitu memimpin ada yang berhasil dan yang tidak dengan menerapkan gaya kepimpinan yang sama kenapa? karena memang ada faktor lain faktor ketulusan faktor yang mungkin menjadi toladan dan seterusnya jadi kuncinya adalah bagaimana saudara-saudara kita semua bisa menjadi toladan kalau kita sudah menjadi toladan bagi anak buah kita atau staff kita dia pasti yakin bahwa kita akan diajak ke surga bukan diajak ke neraka tapi kalau ini tidak ada uang saya jelaskan pada waktu saya kumpulkan ini tidak saya kasih uang saya bilang tidak dibayar tidak di apa saya minta ketulusan semua setuju PED Susanto itu setuju tapi sekarang dia dapat mutasi dia jadi minta di share saya selamat PED ya artinya jangan berharap dapat sesuatu deh jangan dapat mau penghargaan mau dapat apa mungkin pujian jangan itu kuncinya dengan melaksanakan itu insyaallah kita akan menjalankan itu dengan baik pasti itu bisa dilaksanakan jadi nanti di Nahal suatu saat kalau pas di Palembang kita ketemu belajar sama-sama kemudian yang kedua dari Mas Ikrar Potawari terima kasih Mas Ikrar memang konsep ini bisa saya minta kalau bisa nanti teman-teman tentu dengan modifikasi ATM bisa ditiru di dalam konteks Anda mengelola sumber daya manusia karena saya dulu orang reserse betul kata si Nahal tapi begitu saya pada waktu saya jadi orang reserse saya berpikir teman-teman saya di SDM ini apa sih yang dikerjakin paling hanya mutasi orang menyekolahkan orang tapi begitu saya jadi masuk SDM kepala saya memang pecah ini gak selesai masalah SDM begitu luar biasanya persoalan SDM dan ketika SDM ini menjadi bagian dalam kita memecahkan masalah sekarang misalnya kita sekarang SDM kita kurang kalau tidak didukung oleh SDM yang luar biasa gak akan bisa kita mengelola seperti ini ini adanya kegiatan seperti ini ini karena SDM bukan SDM fungsi ya tapi karena manusia-manusia ada dokter Vita ada profesor Fisnanda yang berpikir untuk melakukan hal seperti ini ini adalah karena SDM jadi tidak ada dengan kondisi sekarang kita masih ada COVID kita bisa melakukan webinar seperti ini ini adalah konsep SDM nah pertanyaan dari di Ikrar masalah ini sudah kita pikirkan ini kebetulan saya bersama dirnarkoba ya jadi mereka-mereka yang memberikan informasi ini sudah melalui saringan oleh dirnarkoba jadi insya Allah dia tidak akan ketahuan keselamatannya dan terjamin insya Allah ya tetapi yang tahu hanya kami sama Pak Dirnarkoba bahkan saya sendiri tidak tahu karena kalau teknis saya tidak mau turut campur saya serahkan semua kepada ahlinya panglima saya Dirnarkoba yang ahli silahkan dimainkan tapi dijamin bahwa mereka yang dari Pali tadi termasuk juga yang dapat ganja 700 sekian kilo Pak Lawang kemudian yang ikut juga tim kita itu insya Allah tidak kita tidak kita munculkan insya Allah masyarakat tidak tahu terima kasih ya Pak Ikraf dan mengingatkan terus tadi masalah demokrati policing di Sumatera Selatan ini memang menarik saya sederhana saja saya coba konsep ini saya jawabnya dengan tadi kita saya masuk ke Palembang kebetulan saya orang Palembang jadi barangkali saya lebih memahami tentang karakter dan karakteristik daripada situasi di Palembang sehingga saya membuatlah konsep yang namanya Mang PDK Jero sorry enggak pakai Jero ini memang PDK PDK itu kan singkatan yang saya katakan tadi adalah polisi dulur kita polisi jadi sahabat atau saudara daripada masyarakat konsepnya adalah bagaimana polisi dan masyarakat itu berdekatan ya saling mengisi saling apa saling menyecahkan masalah inilah yang saya aplikasi dalam democracy policing tadi saya coba tarik ke situ dengan melihat lokal di daerah kami dimana kalau orang Palembang ini ada ciri-ciri tertentu ya mudah berkelakar akan akrab kalau kita bisa masuk kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana atau menggunakan bahasa-bahasa lokal mereka nah ini yang saya bangun jadi peran dari teman-teman polisi ya terutama yang ada di ujung tombak para babin kamtip mas itu menggelorakan intrus para kapolres kapolsek menggelorakan ini sehingga dengan konsep ini masyarakat yang tadinya takut dengan polisi atau berhubungan dengan polisi malas atau polisi kadang-kadang bersifat aroga dan sebagainya itu alhamdulillah saya sekarang ini setiap hari itu menerima audiensi dari masyarakat mana saja saya juga tahu banyak sekali mungkin lebih dari 3-4 kali orang tidak mau audiensi silahkan saya bilang ini adalah dampak dari ketika kita membuka ruang membuka apa tanda kutip komunikasi dengan masyarakat jadi saya kira ini sederhana saja memang tentu di daerah lain berbeda tetapi ada benang merah yang bisa kita ambil yaitu bagaimana kita terbuka dengan masyarakat kemudian tadi kata Bu Pita muatan-muatan lokal ini harusnya kita kuatkan bukan berarti muatan lokal itu bertentangan dengan kata lah nasional dan internasional tidak tetapi muatan lokal ini kita ambil untuk menjadi cara kita berpikir tetapi tetap berindaknya nasional jadi saya pikir dengan konsep itu mudah-mudahan walaupun sekali lagi masih itu banyak kekurangan tapi paling tidak 4 bulan ini kelihatan sudah agak sudah lumayan luar biasa sudah lumayan luar biasa mohon maaf ini karena sudah jam 17 saya cukup menurut mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya kembalikan kepada Pak Profesor Krisenanda terima kasih ini mungkin masih banyak yang ingin bertanya tapi karena waktu mungkin Pak Kapolda juga banyak kesibukan silakan ditulis nanti kita kirim ke beliau dan akan ditanggapi secara tertulis memang sangat menarik ini tanpa terasa ini waktu satu jam sudah tiba-tiba habis begitu ya nah tapi ini kita saya bisa menyimpulkan karena Pak Eko ini sebagai akademisi sebagai pemimpin bisa wise artinya pemimpin ini harus bijak sana bukan bijak sini gitu ya Pak Prof kan kita ini juga melihat bahwa membahas SDM itu kompleks kita seringkali menghujat dan menyalahkan SDM ini memang kadang-kadang orang di luar SDM merasakan wah hanya bisa menyalahkan hanya mencari kesalahan tetapi kita harus juga memahami ini adalah milik kita semua dan memang forum ini bukan untuk menyelesaikan tapi setidaknya sharing dan apa yang sampaikan Pak Profesor ini sangat luar biasa beliau ingin membangun ikon ikon yang cepat yang tulus yang dekat dan bersahabat karena memang itulah polisi untuk nguwongke nah ini untuk closing silakan Pak Profesor untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau harapan kepada adik-adik kita semua pada seluruh peserta forum di Kusisori hari ini moga Pak Prof silakan terima kasih saya ingin menyampaikan satu hal saja kepada teman-teman kita barangkali ini juga tentu sesuatu yang saya dapatkan tidak tiba-tiba saya mulai dari pangkat ibda sampai dengan sekarang kemudian juga saya juga berproses nah ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan terutama yang adik-adik saya yang S1, S2 ini dan seterusnya supaya dalam konteks kita melakukan pembinaan karir atau berkarir di polisi ini akan menjadi lebih baik anak buah kita adalah aset dia adalah aset organisasi yang harus kita bina tetapi pembinaan yang kita lakukan kepada anak buah bukan didasarkan kepada hanya sebagai komandan saudara-saudara harus bisa menjadi solutif terhadap permasalahan anak buahmu kita bertanggung jawab kepada anak buah untuk selamat dunia dan akhirat bukan selamat dunia saja saya tegaskan kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak buah sampai dengan dunia dan akhirat ini berat makanya menjadi pemimpin itu berat karena ini amanah jadi artinya saudara-saudara jangan hanya pemimpin yang hanya melaksanakan kegiatan yang formal di ruangan ini PNS PHL pernah makan di ruangan ini itu sederhana tapi silahkan anda maknai kalau seorang kapolda saja mengajak anak buahnya makan di ruangan PHL ya bukan polisi polisi pun sering makan dengan sekedar hanya nasi bungkus mungkin nasi bungkus tidak ada artinya tapi bagi anak buah itu tidak pernah dia berpikir bisa makan bersama pimpinannya sayangnya anak buahmu kita bisa begini karena anak buahmu jangan hanya kau saudara bisa merintah tapi kau tidak bisa memberikan contoh toladan kesimpulannya kita ada ini karena anggota kita kita jadi ini karena anak buah kita percayalah saya bisa jadi bintang dua saya jadi kapolda pernah jadi SDM karena anak buah saya bukan karena karya saya terima kasih Pak Profesor Wah ini sangat luar biasa ini menyentuh hati kita semua terima kasih Profesor Irjen Paul Eko Indraheri ini sangat menginspirasi dan kita memang benar kata beliau jangan hanya sekedar merintah dan marah tapi menjadi teladan mengasihi mencintai anak buah karena mereka juga adalah aset dan juga membantu menjadi pilar karier kita maka menjadilah pemimpin yang bijaksana dan tadi memang kalau kita lihat beliau ini konsisten saya kenal beliau bukan hanya setelah dinas sejak taruna dan beliau konsisten hingga hari ini dan apa yang beliau capai ini betul Prof ini bukan tiba-tiba tapi beliau karena punya integritas punya komitmen dan konsisten saya kira mungkin inilah yang sangat penting poin-poin ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua apa yang disampaikan Pak Kapolda ini juga membangkitkan kita untuk semangat menjadi polisi yang baik dan benar dan selalu bermanfaat untuk mengangkat harkat martabat manusia untuk bisa ngewongke dan terutama juga ngewongke anak buah kita sehingga menjadi pemimpin inilah yang transformatif dan tidak hanya menyalahkan menghukum tetapi memperbaiki ini yang memang berat nih Pak Eko sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof ini mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua dan membajak kita selamat dunia akhirat ini luar biasa sekali lagi kami ucapkan terima kasih semoga Pak Prof selalu sehat selalu diduduki Tuhan selamat dan berhasil serta sukses hingga akhir dinas kita dan bagaimana tadi katakan selamat dunia akhirat akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Selamat sore terima kasih Prof terima kasih